Pernah nggak sih kamu dalam hidup merasa lelah banget? Iya, lelahnya tapi bukan pengen tidur, tapi lelah batin. Capek gitu menghadapi sebuah perkara kehidupan yang nggak tahu harus kemana dan bagaimana. Nah, kali ini, izinkan saya sebagai sahabat kamu memberikan sebuah solusi yang sederhana dan pastinya masuk akal banget. Kita bahas. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, kita ini sebagai manusia percaya atau tidak rata-rata permasalahan hidupnya sama kok. Kamu pernah nggak mengalami sebuah hal di mana keadaan hidupmu tuh udah capek banget gitu? Atau jangan-jangan mohon maaf banget ya. Ini sudah rencana Tuhan nih membuat kamu menemukan video ini kapanpun kamu menemukannya gitu. Dan memang setelah dilihat-lihat emang bener. Baru-baru ini kamu ngerasa capek banget gitu. Dengan kisah kehidupan yang entah kenapa terjadi dan membuat kamu lelah dengan kehidupan kamu sendiri. Nah, ini hari keberuntungan kamu. Yuk, sekarang kita langsung bahas aja. Sebuah cerita kuora yang kurang lebih pertanyaannya mirip dengan apa yang saya katakan tadi. Gini nih kisahnya. Saya bacakan intisarinya ya. Jadi ada seseorang teman-teman yang dia tuh bercurhat tria di kuora. Dia bertanya bahwa hidupnya ini kenapa sih harus penuh dengan rintangan yang membuat dia jadi capek. Dia juga baru saja beberapa waktu belakangan ini mengalami sebuah peristiwa yang gak enak dan berurutan. Bayangin. Saking dia gak tahan, dia gak tahu harus ngapain. Pernah dia beberapa kali memikirkan untuk mengakhiri hidupnya. Di kuora dia bertanya. Bagaimana caranya supaya kita sebagai orang bisa merasakan keadilan Tuhan ketika kita sedang capek dengan hidup kita sendiri? Wah, bagus ya? Keren ya? Nah, ini dia. Pertanyaan keren seperti inilah yang akhirnya menginspirasi saya untuk menolong. Dan saya ingin kamu semua yang hadir di video ini, yuk kita hadiahkan video ini dengan sebuah kalimat positif, mau gak? Coba tuliskan di komentar. Saya ingin kamu belajar untuk menjadi orang positif dengan cara yang paling mudah. Tuliskan komentar syukur dalam bentuk apapun sesuai dengan apa yang ingin kamu syukurkan. Coba tuliskan begini. Contoh. Terima kasih, saya bersyukur karena hidup saya hari ini penuh berkah. Tuliskan gitu di komentar, nanti saya berikan hati supaya orang-orang yang menonton video ini belum apa-apa sudah merasakan vitamin dari kamu. Nah, itu dia tuh. Itu tujuan saya menyuruh kamu menuliskan komentar positif. Tahu gak? Kita itu jadi capek gara-gara apa? Nah, bukan. Bukan karena masalah kita berat dan bertubi-tubi. Bukan. Kita itu capek karena yang kita lihat dan kita denger hal negatif mulu. Bener gak sih? Coba kita renungkan pelan-pelan ya. Setiap kali kita capek dalam hidup, sadar gak di saat itu kita tuh sedang haus? Haus untuk melihat kalimat-kalimat positif. Haus untuk mendengar hal-hal yang positif. Tapi, sayangnya, pada waktu kita capek, itu gak ada tuh kalimat-kalimat positif yang bisa kita baca atau mungkin nasihat-nasihat positif yang bisa kita dengar. Coba lihat diri kamu sebelum menemukan pagar kehidupan. Lihat. Sengsara gak? Menderita. Menderita. Kenapa menderita? Apakah karena masalah kamu? Bukan. Bukan sama sekali. Setiap orang punya masalah kok. Yang buat diri kamu dulu menderita adalah karena apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar itu tidak atau sangat jarang yang positif. Jelas? Nah, dari sini, akhirnya saya ingin kamu coba menyadari hal sederhana seperti ini. Teman-teman, kamu tahu gak suara apa yang paling positif? Saya ulangi. Suara apa yang menurut kamu yang diciptakan Tuhan itu paling positif dari semua suara yang pernah ada. Suara orang ngajak ibadah, mas, kayak suara azan, betul. Suara orang baca kitab suci, mas, betul. Itu semua benar. Tapi ada yang lebih simple dan sederhana lagi, yang mana suara itu positif banget dan kalau kita mendengarkannya, rasanya jiwa ini tenang. Kamu tahu? Betul. Suara itu adalah suara angin. Suara angin itu loh yang tanpa kita sadari, kita butuhin. Coba kalau gak percaya, sekarang juga ketika kamu sedang menghadapi banyak masalah yang bikin kamu capek, coba kamu pergi ke tempat manapun di mana kamu bisa mendengarkan suara angin lebih jelas. Saya kasih ide ya. Pergi ke pantai deh. Mungkin kalau kamu di daerah Jakarta bisa ke pantai Anyer, pantai Carita, atau kalau kamu di luar Jakarta, dimanapun kamu berada, pasti ada pantai. Coba kamu ke pantai sekali aja sendiri juga gak apa-apa kok. Coba dengarkan suara angin deh. Bener gak perkataan saya bahwa hanya dengan mendengarkan suara angin, kok hati saya tenang ya mas? Kok batin saya rasanya sejuk ya mas? Padahal cuma suara angin loh. Jawabannya, kamu tahu kenapa? Karena Tuhan itu sayang sama kamu. Tuhan itu sayang banget sama kita sebagai umatnya, teman-teman. Saya ulangi, yang maha kuasa itu sayang banget sama kita. Sehingga kita dikasih obat tuh gratis loh. Angin itu gratis, teman-teman. Banyak orang mencacimaki Tuhannya. Mengatakan Tuhan itu sadis lah, kejam lah, gak adil. Hey stop, apakah kamu ketika mendengarkan suara Tuhanmu, kamu pernah berkata bersyukur? Kapan Tuhanmu bersuara? Ketika dia menghembuskan angin kepada kamu. Itu salah satu suara dari yang maha kuasa yang berkata, sesungguhnya aku menyayangimu lebih dari apa yang pernah kamu pikirkan. Kapan kita pernah bersyukur ketika kita mendapatkan angin? Kapan kita pernah berterima kasih ketika kita merasakan tenangnya angin yang mungkin menghampiri rumah kita? Padahal angin itu menenangkan kan? Angin itu adalah obat sejati yang kamu butuhkan. Nah, setelah angin, itu kan dalam bentuk suara, mas. Ada nggak hadiah dari Tuhan yang bikin kita tenang? Tapi kita lihat. Kalau tadi kan angin suara. Kalau yang bisa kita lihat yang bikin kita tenang apa, mas? Nah, coba. Ini buat kamu veteran pagar kehidupan. Pasti udah tahu. Tolong jawab di komentar. Hal apa yang paling bikin kita tenang? Yang mana hal ini hadiah dari Tuhan juga? Kalau kita lihatin hal ini, kita tenang. Apa ciptaan Tuhan yang kalau kita lihat bikin kita tenang? Apa? Betul sekali. Langit, teman-teman. Kalau kamu sudah lama mengenal pagar kehidupan, kamu pasti tahu saya pernah punya terapi yang bisa menyembuhkan luka batin. Hanya dengan melihat langit. Coba deh, sekarang coba. Saya pengen, abis kamu nonton video ini, terutama kalau kamu baru mengenal pagar kehidupan kurang dari setahun gitu ya, coba kamu ke YouTube. Di YouTube ketikan pagar kehidupan terapi langit. Video apapun yang muncul pertama kali setelah kamu mencari kata kunci itu di YouTube, tonton. Itulah video yang saya maksud di video ini. Saya ingin kamu melakukan gini. Apapun masalah hidup kamu, nggak usah berkata bahwa masalahku berat. Setiap orang punya masalah yang sama beratnya dengan kamu, sama beratnya dengan kita, atau bahkan, mohon maaf, banyak yang lebih berat. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang bikin kita sedih, atau pengen bunuh diri, capek, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah. No. Yang bikin kita capek adalah apa? Betul. Karena kita selama ini haus untuk melihat dan mendengar hal-hal yang bikin kita tenang dan positif, tapi kita nggak tahu hal apa itu yang bisa kita lihat dan kita dengarkan. Jelas ya? Ini ilmu belum pernah saya ajarkan dimanapun. Ini ilmu pun saya bukan dapetin dari orang lain. Ini murni. Murni dari ilham yang hadir ke hati dan pikiran saya beberapa saat sebelum saya mengetik audio ini atau video ini buat kamu. Jadi ini hadiah spesial dari Yang Maha Kuasa melalui perantara saya untuk kamu, siapapun yang menonton dan menemukan video ini. Sebentar. Ini belum selesai. Mas, kalau saya sudah rutin melihat langit, apalagi saya menonton terapi yang langit yang Mas Aryan buat tadi, dan saya juga rutin mendengarkan suara angin yang Tuhan hembuskan di pantai atau dimanapun saya bisa merasakan angin gitu, Mas. Apakah masalah saya bisa beres dengan sendirinya, Mas? Kan masalah saya tetap ada, Mas. Gimana tuh? Nah, ini menarik nih. Dengerin. Masalah hidup kita itu tergantung dari kewarasan kita. Saya ulangi. Tolong dicermati ini dagingnya nih. Masalah hidup kita itu bergantung dari kewarasan jiwa. Kita dulu, teman-teman. Maksudnya gini loh. Kita punya masalah. Kalau kita waras, masalah itu bisa loh kita selesaikan dengan lebih mudah. Kenapa masalah kita selama ini nggak bisa abis-abis? Karena kita nggak berpikir untuk buat diri kita waras dulu. Semua masalah tuh diterjang gitu. Sok kuat, sok tegar, sok mampu gitu loh. Berkata aku bisa. Atau mungkin kalau yang laki-laki, akulah laki. Nggak boleh cengeng. Tapi ujung-ujungnya nangis juga di batin deh gitu. Sama aja kan. Nah sekarang, udah deh. Stop. Pakai mindset baru atau pola pikir baru yang saya ajarkan. Dengarkan. Masalah setiap orang punya. Dan masalah hidup kamu jadi berat karena kamu merasa bahwa masalahmu itu harus semuanya diselesaikan langsung. Tidak. Kamu buat dulu hidup kamu jadi waras ya. Dengan cara rajin-rajinlah melihat obat yang diciptakan Tuhan, yaitu langit beserta terapinya yang saya bikin di pagar kehidupan. Yang kedua, rajin-rajinlah juga kamu mendengarkan suara angin, teman-teman. Suara angin yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam hidup kamu sambil berkata saya bersyukur atas angin yang kau tiupkan, Tuhan. Coba deh, ketika kamu mendengarkan ini aja belum ngelakuin udah tau bahwa ini bener kan? Kenapa kamu bisa tau bahwa ini bener? Karena hati kita tau mana yang bener, mana yang bohong. Dan hati kamu tau bahwa ini semua bener karena ini relate banget dengan apa yang mungkin pernah kamu alami. Betul nggak? Bener ya? Jadi sekarang saya pengen dengan adanya video ini kamu jadi orang baru berubah pola pikirmu. Saya ulangi, rubah pola pikirmu. Jadikan video emas ini sebagai temanmu, sebagai obat sejati kamu di dalam menjalani hidupmu. Udah, semangat lagi yuk. Buka cakra wala pikiran kamu dengan video ini jadi orang baru, lakukan terapi yang saya suruh, dan lihat perubahan yang terjadi, seizin Tuhan, dalam hidup kamu. Oke? Semangat ya? Kamu luar biasa loh. Diri kamu hebat. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Jangan terima kasih. Terima kasih.